Ayo teman-teman kita belajar bersama memperbaiki TV Gold Star TV model lama ini saya buatkan tutorial buat kita sama-sama belajar untuk pemula untuk yang belajar sedang belajar ingin memperbaiki televisi jadul TV lama Gold Star lanjut saja kita tancapkan listriknya ke sini kita lihat tampilannya seperti apa nah ini ya tampilannya bergaris-garis seperti ini dan cenderung lebih agak redup dia gambarnya sedikit redup biasanya TV seperti ini jika kita biarkan selama lima jam atau 6 jam saat kita hidupkan kembali gambar akan lama hidup redup gelap cenderung sulit untuk luar gambar dikarenakan cahayanya terlalu redup meskipun lebat kita putar untuk screen oke langsung saja kita akan bongkar kita cek semuanya untuk memastikan dan mengukur apa yang perlu harus kita cek oke lanjut ini teman-teman sudah kita buka kita buka baut-baut pengunci ada empat buah sisi atas bawah ini terlihat seperti ini sangat kotor ya biasanya TV jadul seperti ini kotor seperti ini untuk TV Gold Star kita akan cek lihat kondisinya oke buat pemula kita secara pertama-tama kita akan amati dulu ini TV Gold Star ini untuk TV Gold Star ini kita amati dulu untuk power supply-nya kita amati power supply-nya menggunakan biasanya ini menggunakan strw ya betul ya untuk TV Gold Star lama ini menggunakan strw6707 tuh ya strw6 strs6707 maaf ada kesalahan sedikit menggunakan strw6707 dan supply yang menuju playbacknya menggunakan SE jadi SE 110 110 ini tandanya bahwa playback ini supply kesini adalah 110V tidak boleh kurang tidak boleh lebih jika lebih berarti ada over tegangan dari area primer ada yang bermasalah menggunakan seperti ini ya lebih baiknya juga kotor sekali dan kita bersihkan dahulu sebelumnya kita bersihkan supaya untuk mempermudah untuk pengecekannya kita bersihkan dulu oke sambil kita akan bersihkan juga penutupnya sepertinya juga tutupnya lumayan kotor seperti ini ya lebih baiknya ini jembal oke kita fokuskan ke tetap langsung ke ini aja ke mesinnya pengukurannya supaya kita akan cek sekilas kita amati elko B plus untuk 110 voltnya disini ada dua biji disini untuk TV Gold Star ya sini ada dua biji ini untuk supply RGB nya 1050 volt oke langsung saja kita akan melakukan pengukuran oke langsung saja buat pemula seperti saya juga kita akan memulai pengerjaannya langsung saja kita tancapkan oh ya jangan lupa untuk prop warna hitam tempelkan di ground yang ada di terserah dimana atau di ataupun dimana terserah yang penting ke ground saya tempel ke bagian itu ya ke bagian tabung ada tabung ada tabung yang ada di tabung ini groundnya lanjutnya skala tester kita arahkan ke 250 volt kita akan pastikan B plus nya terukur disini 110 volt tak perlu berlama-lama langsung kita hidupkan kita ukur disini di B plus nya 110 volt memang seperti ini terukur sekitar 40-50 volt karena ini posisi standby oke kita tekan power atau kita tekan program plus untuk menghidupkannya kita ukur tegangannya disini ya oke ini posisi start jadi posisi start sudah naik kita ukur kolektor juga dia naik kita akan amati jika B plus nya normal 110 volt tuh disini saya garis seperti ini karena emang testernya agak sedikit error ini serah 10 volt lanjut ke RGB nya RGB nya tidak keluar tapi sebelum ini ada air ada dioda untuk 180 volt nya ada disini tetapi tidak ada tegangan keluar disini ada air fuse nya air fuse untuk pengaman daripada RGB nya pengaman playback nya oke ternyata di disini keluar dari B plus nya 180 volt keluar untuk suplai kolektor nya untuk suplai 180 volt nya B plus keluar untuk 180 volt keluar tapi sepertinya ada air fuse yang putus disini yang menyebabkan dan RGB tidak keluar yang pertama yang kedua oke itu cara kedua ukur pertama B plus nya ukur kedua kolektor nya disini ketiganya B plus untuk 180 volt untuk RGB nya sepertinya bermasalah oke akan kita cabut kita cabut air disini kita cek disini kenapa tegangan disini tidak keluar langsung saja kita ukur apakah memang benar air nya putus atau tidak kita pastikan disini kita ubah ke skala Ohm kita ukur di elko nya plus min nya sepertinya elko plus min nya ini yang menyebabkan air fuse nya putus ya air fuse nya putus terhubung tapi jika dibalik dia terhubung tidak terhubung tandanya berarti memang ada yang shot kita akan coba cabut coba cabut elko nya disini nih tampilan disini elko nya kita akan ukur apakah dia harus apa tidak fisiknya seperti ini teman teman ya sudah keluar cairan dari sini ini tandanya berarti memang dia sudah rusak kita balik plus ke min min ke plus ternyata dia juga itu ya shot ini yang menyebabkan air fuse nya putus jadi sini sudah normal kembali kita plus ke ground tidak hubung plus ke plus min ke min tidak terhubung juga dan ini normal oke air fuse nya kita ganti kita jumpel aja supaya mempermudah pemerjaan selanjutnya kita akan ngetes tegangannya apa sudah keluar apa tidak kembalikan skala jangan sampai salah jika salah pengalamannya terjadi adalah testernya jebol makanya langkah baiknya saat pengerjaan kita mengerjakan dengan hati-hati ya teman teman oke ini air fuse nya sudah putus kita sambung kembali elko belum kita pasang kita pastikan dulu disini ada sudah ada keluar tegangan kita tekan start ini tanda nya berarti memang elko disini shot sudah ada selanjutnya kita akan cari elko dulu untuk memasangnya ini sudah sudah saya siapkan elko sepuluh mikro 250 volt masih oke jika dibandingkan dengan tadi ini perbedaannya ada cairan yang keluar dari pin kakinya oke langsung saja kita ganti jangan sampai salah pemasangannya disini ada garis putih itu tanda nya ground ini juga yang garis min ini tanda nya ground jangan sampai salah ya jika salah akibatnya lumayan parah atau air fuse nya air ini akan jepual ini sudah kita pasang jangan sampai salah terbalik min ke min plus ke plus selanjutnya kita akan tes tegangan 180 volt disini kita hidupkan kembali kita ulang lagi kabel ground nya kita pindahkan lagi kabel ground nya jangan lupa skala tester juga jangan lupa dikembalikan ke aslinya kita akan lihat tegangannya oke posisi standby tegangannya belum keluar kita akan kita akan tekan power internal plus untuk mengetes tegangannya tegangannya naik sekitar disini tertera disini 150 volt ini tandanya berarti tegangan sudah keluar yang tadinya kosong oh iya tambahan buat teman semua jika gambar kurang redup atau terlalu redup disarankan untuk cara seperti ini kita pindah saklar ke posisi 10 volt disini seperti ini kita ukur pin header nya dari playback ada pin header disitu kita ukur pin header nya disini ada pin header disini ada pin header ini sebelum resistor ada 5 volt sesudah resistor 4,5 jadi gambar akan redup baiknya ini kita jumper aja supaya pada saat nanti kondisi resolusi tabungnya sudah apa tabungnya lemak kenapa kita paksa header nya kita sambung karena kondisi dari pada tabung sudah lama oke langsung saja kita sambung menggunakan kabel untuk menjumper header nya apakah bahaya tidak hanya untuk mempertajam gambar aja inilah tips untuk mempertajam gambar oke langsung saja kita siapkan kabel nya kita pasang langsung oke sudah saatnya kita tes uji coba kita lihat hasilnya kita akan putar tipi nya kita balikkan kembali oke teman teman ini hasilnya gambar lebih cerah lebih tajam oke kita pindah lebih gambar lebih terang dia oke terima kasih salam sukses buat kita semua semoga bermanfaat semoga bermanfaat terima kasih terima kasih